Pasti tahu, kenapa Anda hanya mengejar kami yang bekerja? Kenapa Anda tidak mencari orang yang bawa kami keluar masuk negara Anda? Sebenarnya sangat mudah sekali mengatasi pendatang asing di negara Anda. Anda cukup pantau pintu masuk negara Anda melalui laut maupun udara. Karena tidak akan ada pendatang asing di negara Anda kalau bukan campur tangan pegawai Anda. Di sini saya tidak menyalahkan siapapun. Tapi untuk mengatasi satu masalah, kita harus mencari akar masalah tersebut. Mau berjuta kali yang Anda buat operasi, kalau pintu masuk negara Anda bisa dibayar dengan ringgit, itu sia-sia. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Dia masuk lewat KLAE. Dia pakai paspor, dia pakai naik pesawat terbang juga. Tapi kenapa dikasih kelolosan sama imigrasi? Kalau sudah banyak seperti itu, kalian berteriak-teriak, suhu tangkaplah, dikurulah, diinilah, diitulah. Apa masalah? Dia mau kerja saja. Dia bukan mau mencuri, dia hanya mau bekerja yang halal. Kalian jadi toke di sana. Yang pendatang itu jadi kuli. Kenapa kalian panas hati? Kalau mereka punya mobil, kalau mereka punya motor. Sebab dia rajin bekerja. Sedang kalian orang Melayu, malas. Dia kerja mau semat-semat. Tapi pendatang asing itu boleh dia kerja kotor, kerja berat, kerja apa di panas-panas senang. Kalian yang orang Melayu mau kerja semat-semat, malas. Kalau sudah banyak pendatang asing mau kerja di sana, kalian sibuk mau tangkap, mau halal mereka. Yang mau kerja bangunan itu siapa? Yang mau kerja jadi tukang sapu itu siapa? Orang pendatang asing kan? Kalian hanya mau jadi toke tau. Ingat itu. Bukan senang orang mau masuk ke negara orang. Dia banyak mengeluarkan duit juga. Kalau sudah banjir orang pendatang asing ke sana, kalian sibuk, ribut. Kalau sudah orang Melayu, cewek-cewek Melayu sudah kawin dengan Bangladesh, kalian panas. Sebab kalian tuh cowok-cowok Melayu tuh kedekut, pelit. Tidak sama dengan orang lain, tidak sama dengan negara-negara lain. Orang Indonesia kalau dapat gaji pun terus lari ke istri. Tapi orang Melayu tidak. Ya bagi sedikit, macam ada elenya di duitnya itu. Belanja sendiri di pasar. Beli belacang, beli ikan masin. Ingat, kalau sudah cewek lari ke negara-negara orang lain, kalian panas. Panas. Mau tangkap. Assalamualaikum. Salah pun. Salah. Warga tempatan dibayar gaji lebih tinggi daripada warga asing. Sebab tu kalau kita tengok, warga asing, banyak syarikat yang bayar minimum, ada yang masih mendapat gaji harga minimum RM80 sehari. Kan RM80 sehari minimum. Dan bagi yang berkemahiran, tinggi sikitlah gaji dia. Tetapi, warga tempatan yang tak ada kemahiran, paling minimum dibayar RM100 sehari. RM100 sehari. RM120 sehari. Dan bagi yang berkemahiran, gaji dia boleh mencapai sehingga RM200 sehari. Jadi, di mana letaknya info yang mengatakan gaji kurang? Dari mana anda dapat fakta ini? Masalahnya di sini bukan isu gaji. Tetapi, kurangnya minat warga tempatan untuk bekerja di sektor-sektor binaan dan pertanian. Kan? Jadi, tak jadi isu pun gaji ni. Kan? Cuma kehendak itu terlalu lebih, yang tidak setaraf dengan kelayakan. Kan? Kalau tak ada kelayakan, tak ada kemahiran, tapi minta gaji sampai RM150 sehari, siapa yang nak bagi? Kan? Kalau nak gaji tinggi, belajarlah dulu. Belajar dapatkan kemahiran. Bila dah mahir, boleh minta timan gaji tinggi. Faham? Aduh, korang ni kecoh lah. Kejap-kejap nampak Bangla, nampak Roinya kejap-kejap nak rakam. Lepas tu komplain kat TikTok. Ramai sangat lambakan pekerja asing dekat Malaysia ni. Warga pendatang asing. Korang juga silap. Potong rumput, mesai rumput. Potong pokok depan rumah. Kau panggil Bangla, panggil Roinya. Sebab apa? Boleh bayar RM20? Boleh bayar RM30? Dah lah bayar RM30. Kau hutang mula tu. Bayar RM10, lagi RM20. Next time ada duit lebih kau bayar. Kau suruh orang tempatan pergi korek longkang ke rumah tu. Suruh pergi mesai rumput kat rumah kau siap sapu lagi. Bayar RM30. Nak dorang? Tak nak. Memang tak nak. Orang tempatan memang tak nak buat kerja macam tu. Adalah tapi tak semua. Kerja kedai makan. Kau panggil orang tempatan pergi kerja. Putih pinggan. Buat air. Masak lagi. Kau bayar RM50 kat dorang saya. Nak dorang? Tak nak. Kau panggil London tengok. Kau panggil orang Thailand tengok. Kerja kedai makan. Bayar RM45. Sanggup dorang orang tempatan tu orang kurang serat. Tos gaji kerja kena makan. Paip rumah kau gosak. Wair ni gosak kat rumah. Kau panggil orang Melayu pergi repair paip rumah kau tu. Bayar RM20. Paip gosak. Tolong sambung paip. Dia pun tak nak dorang. Tak nak RM20 punya kerja. Tak nak dorang. Tak sanggup dong buat kerja macam tu. Kurang-kurang serat. Tos kena bayar. Kau panggil banglang. Kau panggil. Tos tengok. Kau bayar RM30. Pergi repair paip rumah kau rosak tau. Sanggup ke orang? Itulah pasal kau nak barang murah. Kau nak benda murah. Kan? Kau terpaksalah panggil warga asing ni datang. Pergi buat kerja kat rumah kau. Kalau kau panggil orang tempatan. Orang tak nak kerja. Ini mentaliti. Mentaliti orang kita. Kadang-kadang sesetengah orang tu. Orang tempatan dah lah. Belajar pun tak pandai. Orang minta tolong buat kerja sikit. Bayar RM40, RM50. Tak nak. Tak sanggup. Gaji muat katanya. Kau ingat aku ni bakla ke? Bayar RM20, RM30. Cik. Macam kau ni. Belajar dah master lah. Dah habis degree dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini rame dibicarakan di Malaysia. Yang meributkan para pendatang. Terutama pekerja-pekerja asing yang masuk ke dalam wilayah atau negara Malaysia. Ini diributkan oleh warga keturunan dari warga Melayu di Malaysia. Kita bisa melihat dari video ini. Beberapa warga asing dan juga warga Malaysia sendiri. memberikan tanggapan ataupun pembelaan terhadap para pendatang asing yang bekerja di Malaysia. Mereka mengatakan bahwa pekerja asing ini sebenarnya terpaksalah untuk bisa datang ke negara asing, ke luar negeri. Karena masalahnya adalah mereka ingin bekerja. Mereka ingin mendapatkan uang untuk bisa menghidupi keluarganya. Sementara di negara yang sendiri hal itu sulit dicapai. Dimana sekarang Malaysia sudah memberikan peluang dengan membuka pintu selebar-lebarnya untuk memberikan kesempatan kepada warga asing untuk membangun perekonomian di Malaysia. Ya akhirnya berbondong-bondong lah warga asing masuk ke Malaysia. Namun yang jadi masalah disini adalah kenapa warga asing ini banyak diminta oleh Malaysia. Nah kalau berdasarkan cerita dari mereka ini dikatakan bahwa orang Melayu Malaysia itu sangat malas. Mereka malas untuk berkotor-kotor. Mereka malas untuk berpeluh-peluh atau berpanas-panas ketika bekerja. Mereka lebih senang menjadi bos. Menjadi orang terpandang. Atau mungkin ya berada santai-santai saja di rumah. Nah padahal di Malaysia sendiri untuk orang Melayu ini sudah banyak mendapatkan yang namanya subsidi dari sisi kehidupan ekonomi, dari pendidikan, dan mungkin dari kesejahteraan-kesehatan dan lain-lain. Namun mereka tetap saja mempermasalahkan orang-orang yang bekerja di bawah standar di Malaysia. Sebagai contoh, warga asing yang bekerja di Malaysia, mereka misalkan membersihkan parit. Mereka dibayar seharga kalau kita mungkin dirupiahkan, anggap saja lah mereka dibayar 15.000 rupiah. Tapi kalau ada suku Melayu yang diminta untuk membersihkan parit, mereka dihargai misalkan dengan 50.000 rupiah. Tetap saja mereka tidak mau. Padahal nilainya, nilai upahnya jauh lebih tinggi daripada warga asing. Nah inilah perbedaannya. Nah, secara pastinya kita tidak tahu ya, kenapa suku Melayu atau bangsa Melayu di Malaysia ini semakin merasa iri terhadap pendatang yang bekerja membangun negara Malaysia itu sendiri dari sektor yang sifatnya adalah pekerja-pekerja kasar. Yang mereka sendiri tidak mau melakukannya. Jadi disinilah tampak jelas bahwa kalau kita ingin maju, kalau kita ingin berhasil, dan rezeki kita tidak ingin direbut oleh orang lain, maka ya kita bersama-sama untuk bisa bekerja bersama. Apakah pekerjaan itu kotor, pekerjaan itu menguras tenaga, berpanas-panas, ya nggak masalah. Kalau memang kita pandai, kalau kita memang cerdas, sekolah kita bagus, bekerjalah kita ke tempat-tempat yang memiliki pekerjaan yang bagus-bagus. Tapi kalau kita memang tidak memiliki keahlian yang khusus, mengapa pula kita mesti harus iri kepada orang yang juga tidak punya keahlian khusus, tetapi tetap mau bekerja untuk mencari duit, untuk mencari uang, walaupun upahnya sangat minim. Jadi, itulah kira-kira gambaran tentang bagaimana keributan sekarang yang terjadi di Malaysia, masalah pekerjaan dari luar negeri yang datang ke Malaysia dan penduduk asli Malaysia, yaitu suku Melayu. Mudah-mudahan masalah ini dapat selesai dengan baik, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ataupun hal-hal yang menyebabkan kericuhan di dalam negara Malaysia itu sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.